Bela Munarman, Fadil Zon dan Andi Arief habis di Ajar Netizen Ya akhirnya Munarman ditanggap aparat seperti menunggu jerawat pecah karena memang sudah sekian lama publik mengetahui adanya video Bayat ISIS di Makassar yang dihadiri oleh Munarman Kabarnya video itu sudah sejak 2015 Bahkan pada Februari lalu seorang terduga teroris yang juga anggota FPI mengakui kehadiran Munarman dalam acara bayat itu Lalu kenapa kok Munarman bagaikan kebal hukum Tidak juga ditanggap itu yang mengotori benak saya Sampai berpikir bahwa mungkin saja Munarman ini semacam agen rahasia yang ditanam di FPI sehingga dia memang kebal hukum Itu hanya khayalan saya sih Tentunya kita semua mengapresiasi pihak Densus 88 yang telah menanggap Munarman dengan tegas Sampai sandalnya pun ketinggalan Mantap dah Pas ke penanggapan Munarman muncul di permukaan Dua tokoh publik yang membela Munarman Yanni Fadlizon dan Andi Arif Keduanya mencuitkan pembelaannya di Twitter Yang tentu saja mengundang serbuan para netizen Dan kalau sudah diserbu ya siap-siap dihajar oleh para netizen Karena memang gampang sekali membalikkan apa yang dicuitkan Fadlizon dan Andi Arif Cuitannya pun senada Saya mengenal baik Munarman dan Saya tidak percaya dengan tuduhan terorisme ini Sungguh mengada-ada dan kurang kerjaan demikian tulis Fadlizon Sekitar dua jam kemudian dihuzul oleh Andi Arif Aparat harus adil dan memiliki bukti kuat untuk mentoriliskan Munarman Jika tidak terbukti Harus dilepas Munarman kawan baik saya Saya tidak yakin dia terlibat terorisme Dia pasti kuat menghadapi persoalan ini Tugas kita mengawal ini agar ada keadilan demikian Kata Andi Arif Sama-sama mengaku sebagai kawan baik Munarman Dan sama-sama menyatakan ketidakpercayaannya Bahwa Munarman terlibat terorisme Seorang pengacara yang juga politisi PSI Muwanas Aledid dengan telak dan tepat menunjukkan Bahwa Fadlizon ini sudah tidak pantas disebut Sebagai anggota DPR RI mewakili rakyat Soal hukum Jangan tanya Fadlizon sebagai anggota Dewan Mestinya Anda menghormati proses hukum yang sedang berjalan Apalagi ini menyangkut kejahatan luar biasa Atau ekstraordinari Berkaitan dengan teror bom katedral Dan teror babes polri Bukan hanya nyawa pertaruhannya Tetapi juga keberagaman kita sebagai bangsa Demikian kata Muwanas Aledid Setuju harusnya ikuti saja dulu proses hukumnya Pantau saja dengan mengatakan bahwa Fadlizon tidak percaya terhadap tuduhan Yang disanggakan kepada Munarman terkait terorisme Berarti belum apa-apa Fadlizon sudah membeli teroris Dulu membeli HTI juga kan Juga membeli Ratna Sarumpat Yang mengaku dianiaya Pantaskah Fadlizon disebut sebagai wakil rakyat Menurut saya sih sudah tidak pantas lagi Sontak saja para netizen menggeruduk Cuitan Fadlizon Banyak yang mengingkatkan Fadlizon pada rekam jejaknya Membeli Ratna Sarumpat Yakin gak ngawur lagi Atau akan terulang kebutuhan yang sama Pulis akun Anda juga kenal sama Ratna Sarumpat juga kan Tulis akun Joko Mariyati Sama halnya dengan sampaian pun Mengenal bahkan sampai menjenguk Seorang Ratna Sarumpat Jadi yang gak heranlah Dengan segala cuitanmu Tulis akun Nyong Wong Bumen Semuanya sambil mengunggah Cuitan Fadlizon Soal Ratna Sarumpat Yang sudah dihapus Kemudian ada pula netizen Yang mengunggah jejak digital Dari berita media ketika Fadlizon Membilar Ratna Sarumpat Seperti dua akun ini Halah bel Lupa sama kejadian ini Kesaksian palsu Fadlizon percaya Ratna Sarumpat Dianiaya dua sampai tiga laki-laki Hmm Ya betul sekali Hanya orang goblok yang percaya sama Fadlizon Yang ngakunya sebagai jubir rakyat Tetapi nyatanya adalah jubir para penjahat Seperti Ratna Sarumpat dan Munarman Bukannya mengedukasi rakyat Agar mempercayakan kepada proses hukum Yang berlaku susu dengan undang-undang Malah memprovokasi agar tidak percaya Dengan pihak kepolisian Dasar bacot Kalau Andi Arief Tentu saja para netizen Mengingatkan Andi Arief Soal kasus narkoba Yang pernah menimpanya Ente pikir ini apa Sabu bukan Tulis akun pencerah Sambil mengunggah foto-foto temuan Densus 88 di rumah Munarman Ataupun di markas HP Petamburan Yang di buku-buku jian dan bahan-bahan pembuat bom Dan saya yakin anggota Densus 88 Tidak dalam kondisi sakau Pastinya dengan bukti-bukti yang kuat dan akurat Bukan kuat anti bocor dan bergerigi Tulis akun Ramanesia Sesama terus itu Memang berkawan baik Tulis akun Sarman 69 Cukup tiga contoh ini saja Sudah mematahkan kredibilitas Sultan Andi Arief Bukannya mengundang dukungan Malah mengundang tamparan Buat dirinya sendiri Entah sampai kapan mereka ini Bisa mencuri seenak judelnya Dan dibiarkan saja Jelas-jelas membela teroris Menjual narasi bahwa penangkapan itu Hanyalah sebuah bentuk penindasan rezim Menutupi akibat buruk aksi terorisme Membawa opini dan mengarahkan opini Yang tidak benar Yang akan dipakai oleh para kadron Sebagai alasan kuat Merasa ada tokoh penting Yang membela mereka Kan ngawur Saya menunggu ditangkapnya juga Fadlizon dan Andi Arief Demikian artikel ini Dikutip dari siwud.com Dan ditulis oleh Nina Nur Terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 Untuk negara Indonesia Timur bersara Siang dan malam Kau bekerja Demi anak bangsa Jangan menyerah Rakyat mendukungmu Bekerja nyata Dan membangun Tanpa kena lelah Tetap Jokowi Dua periode Ayah Jokowi Rakyat mencintaimu Pilih Jokowi Indonesia kerja Ayah Jokowi Rakyat selalu berdoa Pilih Jokowi Indonesia jaya Siang dan malam Kau bekerja Demi anak bangsa Jangan menyerah Rakyat mendukungmu Bekerja nyata dan membangun Tampak kena lelah Tampak kena lelah Tetap Jokowi Dua periode Dulu Maluku Utara di anak sirikan Dengan adanya Jokowi Bekerja untuk membangun Dan terus membangun Sekarang kami Maluku Utara Sudah menjadi anak kentuhan Yang terlalu diperhatikan Jokowi Rakyat membangun Rakyat membangun Rakyat membangun Rakyat membangun Rakyat membangun Rakyat membangun Dua periode Indonesia jaya Dua periode Dua periode Terima kasih